Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke di depan kita ini ada alat kecil sih tapi fungsinya sangat penting untuk kegiatan servis HP khususnya buat teman-teman yang pemula ya ini saya rekomendasikan harus punya alat ini karena dengan alat ini kita bisa memperbaiki baterai Hai alat apa itu LCD USB charge kalau kita balik nah mungkin kalau teman-teman lihat seperti ini udah tahu ya Oh ternyata caskodo Oh ternyata cas jepit ada yang bilang tuh caskodo ada yang bilang tuh cas cepit ataupun desktop Nah alat ini sangat penting ya Kenapa saya bilang penting karena alat ini bisa deteksi baterai yang rusak Oke kita akan coba bongkar ya Nah seperti ini alatnya di counter umumnya desktop atau alat ini itu biasa dijual antara Rp25.000 sampai Rp35.000 ya tergantung daerah masing-masing tapi buat teman-teman nggak usah khawatir yang budget minim dengan harga Rp10.000 bisa dapatkan ya coba cek di link di bawah saya sertakan tuh harga Rp10.000 mumpung hanya Rp10.000 lumayan dapat kayak ginian jadi ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi bisa buat ngecek kondisi baterai contohnya baterai yang model seperti ini kita pengen tahu nih baterai ini bagus enggak biasanya kita akan ngeceknya dengan alat seperti ini desktop digital di setelan 20 volt lalu kita cek seperti ini positif-positif negatif-negatif ditemukan 4 volt artinya baterai ini ada isinya nah isinya berapa kita kan enggak tahu ya dengan alat ini kita hanya bisa ngukur tegangannya tuh ada lalu dengan alat yang murah ini kita bisa seperti ini mengetahui bahkan jumlah barnya ini ada tiga bar ya tiga balok artinya baterai ini mantap siap digunakan lalu untuk baterai rusak contohnya seperti apa nah ini saya ada baterai BB ini baterai BB touch kebetulan saya sebelumnya mau bikin tutorial apa bukan tutorial ya apa konten HP rongsokan ini BB touch nanti insya Allah segera tayang ini baterainya ini mati kalau kita cek dengan ini itu tidak muncul nilai tegangan atau bahkan tegangannya sedikit biasanya nah 2,3 tegangannya sedikit kalau kita buat cas di HPnya itu enggak ngisi sama sekali belum mampu untuk ngisi cas pas atau baterai namun jika kita cek seperti ini sesuaikan ya positif-positif negatif-negatif bebas ini ya perhatiin ini pas positif negatif pas nempel disini enggak kebaca artinya baterai ini tuh drop apapun rusak nah ini bisa diperbaiki juga dengan ini biasanya kalau kita teknisi memperbaikinya ya suntik tegangan bisa dengan power supply power supply itu dengan kabel power supply lalu suntik tegangan 12 volt lalu kasih turun itu bisa atau dengan smart USB seperti ini itu juga bisa ya namun ini biasanya berlaku untuk di baterai tanam kalau ini kan baterai seperti ini nah bagaimana caranya memperbaiki baterai yang sudah rusak seperti ini dengan ini karena kita cek ini kan enggak enggak ada display ya artinya rusak nih enggak ada tegangan sama sekali setelah kita cek ternyata tegangannya 2 volt aja 2 volt itu enggak munculkan apa ya gambar pun enggak biasanya baterai yang kondisi masih bagus disini masih muncul gambar tapi barnya kosong ini kan enggak muncul gambar ya artinya itu rusak nah bagaimana cara memperbaikinya ya gampang jadi kondisinya ini tadi sama sekali enggak muncul display ya walaupun kosong itu biasanya ada disini gambar baterai gitu tanpa balok nah ini caranya gampang kita tinggal ini sambungkan aja dan secara paksa ya jadi kita enggak perlu butuh power supply enggak perlu butuh smart USB seperti ini 10.000 bisa memperbaiki baterai yang rusak kita langsung coba ya ya jadi kondisikan harus pas ya ini nempel-nempel disini kan enggak kebaca ya displaynya berhatiin enggak kebaca ya Nah bagaimana caranya kita itu memperbaiki baterai yang sudah rusak ini enggak kebaca ya di display supaya HP ini bukan HP baterai ini bisa digunakan lagi gimana caranya hanya dengan modal alat Rp10.000 caranya dipasin seperti ini lalu di charge ya perhatiin jarumnya eh bukan jarum apa pergerakan ininya kelihatan enggak ini saya kasih begini ya biar kelihatan tuh jalan ya jadi ada indikasi ininya jalan ini saya kasih tunjuk ada proses jalan walaupun tadi itu enggak muncul lampu displaynya ini adalah proses pemaksaan secara otomatis arus atau tegangan itu nyampe ke baterai nah ini solusi ya tanpa kita bantu dengan alat mahal seperti Smart USB ataupun power supply dengan alat Rp10.000 itu bisa berhatiin biarkan dulu nanti setelah ini ia kurang lebih 10 menit coba lihat perbedaannya kita biarkan dulu ya oke ini sudah saya tinggal tadi ngerokok satu batang tuh kurang lebih paling lima tujuh menitan ya oke ini proses masih jalan ya seperti ini nih ininya masih jalan artinya ini proses pengisian kita coba cabut dan perhatiin ini dia sudah nyala kalau tadi kan enggak tadi kita giniin kan enggak nyala ini sekarang udah nyala artinya ini sudah ada nilai tegangan yang masuk ke baterai dan ini sudah pulih baterainya oke untuk mengukur apakah memang sudah pulih kita ukur dengan ini kita ukur positif-positif negatif-negatif ya 3,5 kalau tadi kan 2 ya berarti dengan alat Rp10.000 ini bisa menyembuhkan baterai yang rusak dan tentunya kalau baterai kondisi sudah di beginikan sudah di cek begini terus nyala lampu lednya itu artinya baterai sudah mau diisi atau mau di cas contohnya kalau HP Android Samsung jika baterai drop di cas seharipun itu tidak akan bisa ngisi nah orang-orang tahunya mati total ya padahal setelah dibawa ke tempat servis ternyata baterainya yang drop kurang tegangannya sehingga saat di cas pun enggak mau ngisi nah itu biasanya kita lakukan suntik tegangan dengan smart USB namun alat ini mahal dulu 200an lebih sekarang jadi 500 kalau enggak salah ataupun dengan power supply seperti yang saya lakukan power supply juga lumayan mahal nah ini dengan Rp10.000 ini bisa ya caranya kalau dengan baterai yang Android baterai tanam sebagai contoh nah seperti ini ini baterai tanam misalnya contohnya Xiaomi ataupun Samsung tentukan dimana positif negatifnya kalau sudah ketemu positif negatifnya kita tinggal tempel ini atau kita solder ini kita jemper kesini jempernya itu diangkat ini jemper kabel kesini positif menuju positif negatif menuju ke negatif lalu udah jemper ya posisinya lalu ini cepit ini jemper kesini lalu cas kondisi paksa itu bisa berfungsi sebagai suntik tegangan kalau teman-teman enggak punya power supply ataupun smart USB bisa menggunakan cara ini baterai tanam apapun ya Samsung Xiaomi Pivo, Oppo apapun itu bisa bahkan untuk yang seperti ini pun yang modelnya seperti ini baterai ini juga bisa dengan alat Rp10.000 seperti ini contohnya kita cek dulu ya ini nilai tegangannya berapa merah-merah hitam-hitam ya kita pengen tahu ini nilai tegangannya ada enggak baterai ini oh ada ya 3,4 kalau kita cek dengan ini seharusnya ini bisa coba ya nah untuk penjepitan itu ya pintar-pintar kita ya gimana caranya bisa disolder saat dari sini ke sini intinya positif negatif positif itu merah negatif itu hitam atau kita tusukkan di lubang ini juga bisa perhatiin gambarnya nanti dia kalau misalnya sudah kayak muncul cahaya bukan cahaya ya lampu indikator nyala itu artinya sudah nyambung nah untuk proses masukan ini itu pintar-pintar kita ya gimana masukinnya dia kalau misalnya dia sudah masuk terus lampu indikator nyala berarti siap untuk kita isi perhatiin ini nyala ya posisi begini kita cas itu ngisi cuman kan gimana pintar kita supaya ini stabil seperti ini nah seperti ini contohnya ini sudah masuk tapi karena dia goyang terus jadi kadang nyangkut kadang tidak nah simpelnya begini ya ini kondisi nyala ya kita cas itu masuk arus masuk ke baterai tegangannya itu ada nah solusi biar tidak goyang-goyang biasa yang saya lakukan ya saya ambil kabel jemperan positif negatif bisa nyope ini nanti kita tutup lagi lalu sambungkan ke sini itu metodenya ya jadi baterai apapun bisa oke itu tadi cara memperbaiki baterai yang rusak lalu kita bedah lagi ya alatnya itu seperti ini untuk menentukan positif negatif bebas positif mau sini kah positifnya disini kah yang penting disini positif disini negatif jadi tidak nyatu ya entah yang positif diambil disini atau positif disini sembarang aja ini ada pembuka penutupnya ini tujuannya apa ya ini untuk jemper biasanya kalau mau teman-teman mau jemper kabel jemperan ini harus korok dulu ya korok dulu seperti ini lalu tambahin druk lalu disolder biar lengket kita bikin kabel jemperan lalu ke arah baterainya itu mana positifnya misalnya positif yang sini ya kita jemper ke titik ini oke ini ada tutup gini ya lalu ya oh ini nih berhatiin kira-kira apa fungsinya ini ada semacam port usb jadi kalau kita pikir ya berarti alat ini selain fungsinya bisa memperbaiki baterai yang rusak juga bisa menjadikan adapter contohnya seperti ini oke bisa ambilkan dulu untuk nah ini kabel ya kabel type C kita masukkan seperti ini set lalu kita colokkan ke listrik ya ya posisinya begini lalu ini bisa buat ngecas nah itu fungsinya ya saya ambilkan ini hp contoh ya ini saya cas dengan kabel yang terhubung ini kita coba ya dia berfungsi sebagai adapter ini proses charging ya jadi alat alat kayak gini 10 ribu tapi banyak fungsinya itu amazing guys ini wajib ya teman-teman punya dan mumpung ini ada promo jadi saya sertakan link di bawah di kolom deskripsi silahkan kunjungi hanya 10 ribu kalau teman-teman beli offline di to counter itu ada yang 25 ribu ada yang 35 ribu ya jualnya kalau untuk sekarang diskon deh kasih 10 ribu ya lumayan ya masih mahalan rokok kita kalau beli ini 10 ribu tapi fungsinya banyak banget nah ini bisa disebut desktop cas kodok ataupun cas cepit dan untuk merknya bebas banyak apa variannya nah mudah-mudahan buat teman-teman bisa bermanfaat ya khususnya yang mau belajar memperbaiki hp ini alat sangat penting banget karena kita tidak jarang dapat kasus hp itu hanya drop di baterainya kita bisa suntik dengan alat murah seperti ini jadi yang penting itu kita punya semangat walaupun budget walaupun budget minim belilah yang kira-kira bisa memaksimalkan proses latihan kita walaupun budget minim ya cari contohnya kalau belum punya smart usb beli yang kayak ginian atau belum punya power supply beli seperti ini dan ini jujur ya servisan yang masuk itu bisa menyentuh 40% hanya gara-gara baterai dan alat ini bisa membantu walaupun teman-teman tidak punya power supply ataupun smart usb pakai alat ini saja yang penting modalnya punya solder kalau misalnya untuk baterai tanam punya solder lalu punya seperti ini nah ini alat semperan bisa disolder disini ini disolder juga lalu potong lalu disambungkan ke kutub positif yang satunya kutub negatif lalu di charge langsung colokkan ke listrik simple dan mudah ya nah ini buat teman-teman yang pemula tetap semangat mudah-mudahan bisa menginformasi untuk alat yang sangat murah ini ini masih baru kita ritual penggeletan are you ready oke itu saja ya semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini tetap semangat bye-bye sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik link di bawah 10 ribu saja murah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati